Ketua Umum Palang Merah Indonesia atau PMI Pusat M. Yusuf Kala atau JK mendukung wacana vaksin mandiri untuk COVID-19 yang dikemukakan pemerintah melalui Menteri Kesehatan. Menurut JK, vaksin mandiri membantu mempercepat program vaksinasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah. JK juga mendekankan untuk mencapai target satu tahun dibutuhkan memvaksin 1 juta orang per hari. Dan itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa dibantu oleh pihak swasta. Upaya atau usulan untuk vaksin mandiri atau vaksin beton royong itu sangat penting. Karena ini akan mempercepat proses secara keseluruhan. Dan juga justru sama-sama mendahulukan orang yang kurang mampu. Artinya para karyawan-karyawan perusahaan atau buru-buru pabrik itu yang kasih vaksin yang punya pabrik. Yang pengusaha-pengusaha rupanya cepat bekerja. Seperti itu dan karena itulah maka upaya masing mandiri itu sangat penting telah seakan segera. Ini untuk mendukung upaya pemerintah justru mendukung upaya Pak Jokowi untuk mengatakan vaksin harus selesai setahun. Hanya bisa dilaksanakan apabila kita kotor royong. Contohnya pada waktu awalnya tes PCR atau swab itu dilaksanakan hanya oleh pemerintah. Itu hasilnya butuh tujuh hari baru keluar hasilnya. Sekarang begitu swasta boleh ikut, 8 jam bisa kita dapat hasilnya dan harganya makin murah. Nah ini harus kita pelajari untuk ikuti supaya vaksin mandiri itu dapat segera dilaksanakan. Dan itu saya yakin itu adalah sumbang sipar pengusaha untuk menyelesaikan vaksin.